Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung Sudrajat Dimiyati pada Jumat 23 September 2022 sore. Sebelumnya, Sudrajat telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya, termasuk pegawai pada kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini, tim D&D kembali menahan satu orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada Kavling C1. Sudrajat bakal ditahan mulai hari ini sampai 12 Oktober 2022 di rumah tahanan negara KPK pada Kavling C1. Pihaknya datang ke kantor Komisi Anti Rasuah pada pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia bagian Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Diketahui, Sudrajat merupakan Hakim Agung pertama yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Selain itu, ada lima pegawai di MA yang diduga ikut menerima suap terkait pengurusan perkara tersebut. Mereka adalah Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti Elitri Pangestu, dua PNS pada Kepaniteraan MA, Desi Yustria dan Muhajir Habibi, serta dua PNS di MA, Redih dan Al-Basri. Sementara itu, KPK juga menetapkan empat orang yang diduga memberikan suap dalam pengurusan perkara di MA tersebut. Keempatnya adalah pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, debitur kooperasi simpan pinjam inti dana, Herianto Tanaka, dan debitur kooperasi simpan pinjam, Ivan Dwi Kusuma Suyanto. Ada pun 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka diketahui setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta dan Semarang pada Rabu hingga Kamis kemarin. Dalam upaya tangkap tangan itu, KPK mengamankan 205 ribu dolar Singapura dan uang sebesar Rp 50 juta.